Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet Nah teman-teman, kali ini aku mau bikin kue lapis kopi yang super ekonomis hanya menggunakan 10 butir kuning telur Nah untuk bahannya, disini ada 250 gram margarin kemudian 10 butir kuning telur lalu aku juga pakai 5 butir putih telur kemudian 50 gram gula halus untuk kita pakai mengocok putih telur kemudian ini gula halusnya juga 50 gram untuk mengocok margarin nah 150 gram kental manis kemudian untuk terigunya disini aku pakai 40 gram dan untuk white coffee-nya aku pakainya 25 gram sesuai selera teman-teman mau pakai yang mana ya nah untuk resepnya teman-teman bisa lihat di video ini atau di kolom deskripsi kemudian untuk yang pertama kita mau kocok margarin kemudian gula halus dan juga kental manis nah untuk ketiga bahan ini kita mixer atau kita kocok sampai mengembang putih dan juga lembut nah kurang lebih 10 menit kalau menggunakan mixer tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau sudah kemudian kita masukkan kuning telur dan ini kita mixer kembali boleh pakai kecepatan yang sedang ataupun yang tinggi sampai kuning telurnya ini tercampur merata dengan mati nah kalau sudah ya teman-teman sudah tercampur merata ini kita kerat dulu atau kita bersihkan dulu margarin yang menempel di tepi yang bason kemudian kita kembali sampai tercampur merata nah kalau sudah sekarang kita mau masukkan tepung terigu dan juga kita mau masukkan white coffee-nya nah untuk white coffee-nya teman-teman kalian boleh pakai merek apa saja sesuai selera nah kalau sudah ini kita aduk kembali sampai adonannya ini tercampur merata nah kalau ini sudah kemudian kita aduk kembali dengan spatula dan ini kita sisikan dulu sebentar nah kemudian kita mau lanjut kocok putih telur siapkan satu buah baskom bersih kemudian tuang putih telur ke dalamnya lalu tuang juga gula halus dan ini kita kocok sampai putih telurnya kaku putih dan juga sopik nah kalau putih telurnya ini sudah kaku ya teman-teman kemudian kita matikan mixer sekarang putih telurnya ini mau kita campurkan ke dalam adonan lalu aduk dengan spatula sampai adonannya ini tercampur merata oke teman-teman ini adonan kue lapis kopinya sudah selesai sudah siap kita panggang nah untuk panggangnya disini aku pakai loyang ukuran 17 x 17 untuk setiap adonannya aku timbang sebanyak 60 gram jangan lupa ya teman-teman loyangnya ini di bagian dasar harus dialasi dengan baking paper lapisan pertama ini kita panggang dengan api bawah suhunya 180 derajat kurang lebih 10 menit nah setelah 10 menit ini kita bisa pindahkan loyangnya di rak paling bawah panggang dengan api atas sebentar aja untuk lapisan yang pertama sampai permukaannya kering dan kecoklatan nah ini panggangnya kurang dari 1 menit ya teman-teman kemudian ini kita mau tuang lagi dengan adonan kue lapis kopi yang baru setelah dituang ke dalam loyang kemudian diratakan ya nah untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita panggang pakai api atas suhunya 150 derajat kurang lebih 5 menit per lapis ya teman-teman balik lagi disesuaikan dengan oven yang teman-teman pakai nah setelah kue lapisnya matang kita tekan dengan penekan lapis sebelum dituang dengan adonan lapis yang baru nah teman-teman ulangi hal yang sama ya sampai adonan kue lapisnya habis dan selesai selamat menikmati 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 ada garis-garis bening itu adalah putih telurnya ya tapi kue ini tetap lembut ya teman-teman jadi masih enak dimakan dan juga aromanya sangat wangi oke kalau gitu teman-teman sekian video dari aku terima kasih buat kalian udah nonton video ini semoga kalian suka sampai bertemu kembali di video kue lainnya